Intro First person yang saya ingin invite ke dalam zoom webinar kita malam hari ini adalah seorang role model Seorang dear friend of mine yang telah berjasa banyak sekali di dalam hidup saya Probably pastor yang have the biggest significant impact di dalam hidup saya secara pribadi Kalau bicara tentang unity, malam ini kan kita bicara unity in the ministry Bicara unity dia paling tahu karena dia support sebuah klub yang sangat united berasal dari Manchester Dia adalah seorang care pastor dari Jakarta Praise Community Church Dan juga campus pastor dari campus terbaru kita di Sutra Hall, Alam Sutra Please welcome Pastor Johannes Talley Selamat malam Bill, selamat malam semuanya Apa kabar? Good evening, baik sekali Pastor Joe gimana kabarnya disitu? Sehat dan baik-baik saja, bahagia juga That's good, that's good Pastor Joe, ini kan kita bahas tentang unity ya Nah kalau unity ini identik dengan hubungan Nah selama ini kita di gereja, kita selalu ingin orang-orang terhubung dengan Yesus Kristus Malam hari ini sangat spesial karena kita langsung kehadiran Christ in the midst of us Please welcome Christ Oliver Dia adalah seorang co-ministry head dari Performing Arts dan juga key volunteer dari Performing Arts Drama Christ Oliver Halo, shalom, shalom Namanya berat nih bro Iya berat nih, aduh Mungkin jangan sampai ke situ dulu Karena panggilnya Chris aja Oke Chris, gak berat soalnya semua beban telah ditanggung Yesus Kristus di atas Bener banget, setuju Haleluya, luar biasa Tuhan kita Baru mulai, udah begini kita ngomong ya Anyway, thank you Pastor Joe Thank you Chris, udah hadir di tengah-tengah kita It's gonna be a blast malam hari ini Ngobrolnya bakal seru banget Karena Sepertinya banyak isu yang kita hadapi semua Gak cuma JPCC, tapi teman-teman semua yang dari gereja-gereja lain Betul ya, disini Hadir dari kota-kota mana aja nih Nenggara mana Coba boleh ramein chat dong Malang Wih Gabriela Naomi nih Dat ini dari ini nih Dari gerejanya Mertuanya Pastor Alvi Raja Gugug Haleluya Yosef Yunawan dari Bandung Dari Makassar, Surabaya Jogja Jombang Pekalongan Luar biasa Pastor Joe Chris Ini rame banget nih yang hadir So Mari kita Buat diskusi ini Sepanas mungkin Biar orang-orang gak ngantuk Soalnya ini sekarang jam 8 nih Biasanya abis dinner kan Ada yang dari Prabu Mulih juga Abis dinner biasanya Kalau kita drummer Tempo mulai turun Asik Oke Tadi ada yang bilang Christ is enough for me Berarti mungkin udah Chris Oliver aja kali ya Wah Waduh Pastor Joe Liat dong Siapa yang ngomong Christ is enough for me Ini temennya Chris juga Satu layanan Namanya Niskaya Puri Aduh Niskaya Good to have you In the midst of us juga Sebelum kita ngobrol Yang lebih serius Saya mau melakukan icebreaker Ini udah disiapin Sama Shandiluo Dengan luar biasa Pastor Joe Chris Kita akan bermain Pilih mana Saya akan memberikan Dua statement Atau dua pilihan Pastor Joe dan Chris Secara bergantian Pilih satu Dan sertakan alasannya Kenapa milih yang itu Easy Very easy Jangan terlalu serius Tetapi Jawab sejujurnya juga Biar kita juga bisa Mengenal lebih lagi Tentang sosok kalian berdua Pertanyaan yang pertama Saya akan minta Chris dulu untuk menjawab Are you ready Mr. Chris Oliver With a T Yeah Always ready Always ready So good Nomor satu pertanyaannya Chris Punya anggota tim Yang pandai Berkomunikasi Tetapi Nggak terlalu bisa kerja Atau Mendingan Punya tim Yang bisa bekerja Di lapangan Tapi Komunikasinya Kacau banget Jadi yang Pilih yang Apa Yang bisa komunikasi Atau yang bisa kerja ya Oh yang Jago komunikasi Nggak bisa kerja Atau Jago kerja Nggak bisa komunikasi Silahkan Yang Kedua Jago kerja Tapi nggak bisa komunikasi Menarik sekali Kenapa tuh bro Karena kita Justru Biasanya butuh Temen-temen Yang bisa kerja Bareng sama kita Untuk terkait Dengan komunikasi Itu bisa aku Bridgingin gitu Maksudnya Jembatani gitu Seperti itu sih Disitulah Peran pemimpin Masuk Seperti Chris Oliver Pemimpin Key volunteer Dari performing Askren Nggak salah pilih Oke Pastor Joe What do you think Yang mana better Pastor Joe Sama sih Karena disitulah Fungsi kepemimpinan Betul yang tadi Billy udah sampaikan Juga sih Karena ketika Bekerja Kita butuh skill Tersebut Nanti Masalah Komunikasi Kita bisa Jembatani Atau kita bisa latih Sehati ya Pantes kita semua Satu gereja Luar biasa Oke Pertanyaan kedua Pastor Joe Terlebih dahulu Yang menjawab Pastor Joe Pastor Joe Kalau buat jadwal Kita mengalokasikan Orang-orang Di bawah kita Kedalam jadwal Jadwal roster Apapun itulah Pastor Joe Kalau buat jadwal itu Asas keadilan Dan merata Atau disesuaikan Dengan kapasitas Dan kemampuan Kapasitas Dan kemampuan Terlebih dahulu Wih Tapi jadinya Pastor Joe Nggak adil dong Gimana menurut Pastor Joe Karena ya itu Karena kan Kapasitas dan kemampuan Justru diperlukan Untuk memberikan Standar yang lebih Excellent Di dalam melakukan Segala sesuatu Yang kita lakukan Tapi pada saat Yang bersamaan Juga bisa Jadi contoh juga Buat yang lain Untuk memperhatikan Jadi kasih kesempatan Kepada yang lain Untuk lihat dulu Tandem Kalau perlu Belajar Tapi pada saat Yang bersamaan Kan tadi saya bilang Bukan satu Di antara yang lain Tapi itu dulu Tapi juga ada Tentunya ada Kesempatan yang harus Diberikan kepada orang Yang belum pernah Mencoba Wow So good Super deep ya Kalau Brother Chris Apa satu lagi Kapasitas dan Kemampuan ya Oke Jadi kalau buat Proster jadwal itu Harus adil Dan merata Jadi semua itu Dapat Persentase Frekuensi Melayani nya sama Atau Dilihat Kapasitas dan Kemampuannya Mungkin Berat ke Kapasitas dan Kemampuan kali ya Sama kayak Kajo ya Jadi lebih Karena Biasanya pada saat Kita pelayanan kan Ada yang Ditu Yang ingin dituju Yang ingin dicapai Jadi biasanya kita Sesuaikan dengan Kapasitas dan Kemampuannya Karena bukan Masalah adil Karena ada Tujuan yang ingin Kita capai Jadi bukan Masalah Ini adil atau Tidak Karena Aku percaya Bahwa Salah satu Value kita kan Adalah Mature Jadi Aku percaya Bahwa Setiap Pelayanan di kita Itu Mesti pegang Itu juga Jadi bukan Masalah Wah gak adil nih Kalau misalnya Aku gak di Iniin Atau apa Tapi kita Justru Harus mencapai Tujuan Bersama kita Dulu Seperti itu Mungkin Mantep Banget Mature That's the Keyword Kayaknya Jadi Keadilan Dilihat dari Mata yang Mature Adalah Sebenarnya Gak semata-mata Harus Semuanya sama rata Justru kita Kita juga pikirin mereka Yang mungkin Kapasitas dan kemampuannya Belum mumpuni Justru kalau kita Mempercayakan mereka Terlalu banyak Justru kita Seperti menjerumuskan Jadi mungkin Seperti itu kali ya By the way Thank you for For being a Good sport Pastor Joe and Chris Udah Mau menanggapi Semua pertanyaan Yang dadakan Ini semua Gak ada Gak ada persiapan Kita juga Gak brief dulu Sebelumnya But thank you By the way Ini kita juga Kehadiran Teman-teman dari Hamamatsu Jepen Waduh Mantap sekali Jauh sekali ya Ada yang dari Ancol Indah Ancol Indah Deket banget sama saya Oke Kita langsung aja Terjun ke dalam Pembicaraan kita Mengenai Unity in the ministry Nah Sebelum kita Ngobrol Biar teman-teman Disini semua Punya konteks ya Siapa sih Yang hadir Malam hari ini Chris Oliver Dan Pastor Joe Dua-duanya adalah Pemimpin Tetapi siapa sih Yang dipimpin Dan fungsinya Apa sih selama ini Coba Mulai dari Chris Chris boleh dijelasin Posisinya apa Lalu Siapa aja yang dipimpin Langsung aja Siapa aja yang dipimpin deh Silahkan Jadi Aku ini Posisinya Sebagai Key volunteer Di performing arts drama Jadi kalau misalnya Performing arts drama Itu kan Masuk ke dalam Creative group ya Jadi saya berada Di bawah Ministry head gitu ya Dan juga Saya memimpin Tim khusus Spesifik Departemen drama gitu Jadi Dimana Isinya itu adalah Para actors Gitu ya Dan juga Teman-teman Yang nanti Kira-kira Mendesain Kira-kira Apa nih Performance apa Yang kita akan buat Jadi aku punya Apa namanya Satu tim Untuk membuat Sebuah performance gitu Gak cuman itu aja Tapi aku juga Bantuin untuk Menjadi Co-ministry head Untuk Sutra Hall Khusus di performing arts Jadi nanti Posisi aku itu adalah Kalau misalnya Di Sutra Hall Nanti akan ada One performance Atau apa Itu nanti Yang lead itu Itu dari sisi aku Kira-kira Persiapannya Siapa saja Apa yang dibutuhkan Dan lain-lain Dari sisi performing arts Seperti itu sih Oke Oke Ini Luar biasa sekali ya Seorang leader Jadi kalau key volunteer itu Biar teman-teman Semua disini Paham nih Apa sih key volunteer Tadi ada ministry head Kalau ministry head Mungkin semua orang ngerti gitu ya Tapi key volunteer ini Jargon yang mungkin Gak semuanya ngerti nih Chris Jadi bedanya apa nih Ministry head Kepala pelayanan Dan Key volunteer Iya Jadi kan Kita itu Berada di bawah Performing arts Pelayanan performing arts gitu ya Jadi ministry besarnya itu Performing arts ya Performing arts Iya betul Di bawahnya itu Ada beberapa tim Yaitu ada Tim drama Tim dance Tim script writer Make up artist Gitu ya Dan seterusnya gitu Ada wardrobe Dan juga set design Sebenarnya gitu Oke Nah setiap bagian ini Dipimpin oleh Key volunteer namanya Gitu Jadi tim lead Untuk setiap bagian tadi drama Ada key volunteernya Dan sadaki volunteernya Dan seterusnya Seperti itu sih Mantap Mantap sekali Ini Ini Chris nih Adalah pemimpin yang sangat Dicintai ya Kita bisa lihat di chat group Di chat zoomnya Ini Fansnya Militan sekali ya Dari tadi Bermunculan Dari yang Angkatan muda Belakangan baru Join performing arts Sampai Sesepuhnya Performing arts nih Flavia Gisela nih Yang udah Senior banget Juga hadir Ini berarti Chris ini top banget Chris ngobrol-ngobrol nih ya Tentang memimpin tim drama Apakah banyak drama Di tim drama Selama masa yang penuh Dengan drama ini Iya Jadi Jadi sebenarnya Kalau tim drama itu Sudah pasti ada drama Tidak hanya di panggung Tapi di Kedupan nyata gitu ya Kalau pelayanan ini Untuk tim drama itu Kita ada pertemuan Biasanya Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Gitu Jadi mereka Kumpul untuk latihan Terlepas dari Ada pelayanan Atau tidak gitu Untuk melatih skill Sehingga pada saat nanti Dibutuhkan pelayanan Kita Sudah ready Biasanya karena kita Bertemu secara fisik Dan tiba-tiba ada pandemi Sulit kita untuk bisa Berkumpul gitu Dan juga Biasanya karena latihannya itu Biasanya selalu Ada games Dan lain-lain Yang menarik gitu Sebelum latihan kita Curhat-curhat dulu Dan lain-lain gitu Sampai biasanya Selesai latihan jam 9 Kita sampai rumah Bisa 12 mungkin Karena selesai Keluar dari ruangan Ngobrol dulu Dan lain-lain Terus nongkrong dulu Karena kita Apa namanya Terbiasa Seperti itu gitu Setelah pandemi Kita ubah ke online Ada Kesulitan Beda banget gitu Karena Setiap orang Yang tadinya Oke Bisa ngatur Waktunya Sekarang ada pandemi Gitu ya Semua orang misalnya Balik ke rumah Semua Mereka ngerjain Masing-masing kesibukannya Ngurusin keluarganya Yang Full time gitu ya Terus abis itu Kerjaan juga Jadinya Waktunya lebih panjang Nah Kadang waktu latihan ini Jadinya Tingkat partisipannya itu Jadi menurun Itu yang Sebenarnya Oke bagaimana nih Gitu kan Untuk bisa melanjutkan itu Ya ekspektasinya Sebenarnya Bisa aja sih Kita keluarkan peraturan Gitu ya Untuk absensi Gak boleh kurang Dari sekian Dan lain-lain Gitu gak boleh Kalau gak didenda Dan lain-lain Gitu ya Gak boleh pelayanan Dan lain-lain Tapi Hasilnya apa Bukan itu yang ingin Kita capai gitu Oke semua orang Rutin latihan Dan lain-lain Gitu Tapi apakah bakal naik Yang latihan online Gak juga gitu Terus pada waktu itu Ya saya lupa juga Gitu bahwa Di sini Yang saya kerjakan itu Bukan Mengelola kinerja orang Gitu Kita ngumpulin orang Oke semua Full latihan Report saya adalah Semua latihan Full gitu Bukan itu sih Sebenarnya Bukan kasih Peraturan Terus habis itu Orang follow semua Ini Ini pelayanan gitu Ini ministry gitu Kewajiban kita Bukan terhadap Hasil kinerja orang Gitu Tapi bagaimana Pelayanan kita ini Bisa berdampak Kepada pertumbuhan orang Sebenarnya Waduh Luar biasa Nah terus habis itu juga Karena kan memang Kita selalu disampaikan Ministry Performing Arts ini Berada di Creative Group gitu Dimana tujuan Creative Group ini Adalah Kita bisa Mengkoneksikan orang Dengan Tuhan Yesus Melalui pelayanan kita Gitu kan Nah Terus bagaimana Kalau kita bisa Mengkoneksikan Bagaimana kita bisa Mengkoneksikan orang Dengan Yesus Kalau kita sendiri Tidak terkoneksi Dengan mereka Atau tim saya sendiri Gitu Jadi Apa yang saya lakukan Ya Ya memang Kembali lagi Saya coba ingat Dulu Kenapa saya mau Pelayanan Di pelayanan ini Kenapa saya suka banget Gitu ya Jadi memang saya suka banget Performing Arts World ini Gitu ya Dari sisi drama Dan lain-lain Mempersiapkan sebuah Performance Gitu Dan Pada saat pertama kali Saya datang latihan Saya Suka banget Ngumpul dengan anak-anaknya Yang seru Dan lain-lain Gitu Nah Alasannya itu juga Yang membuat saya Bertahan sampai sekarang Gitu Jadi Ini seperti halnya Kita Mencintai seseorang Kita Kita mau tahu nih Gimana kabarnya Apa yang terjadi Gitu kan Karena kita Suka banget Dengan timnya Gitu kan Akhirnya Yang perlu dibangun Bukan masalah Kedisiplinan Untuk latihan Dan lain-lain Tapi Justru Akhirnya Mesti relationship Gitu Gimana ya caranya Biar Karena pas latihan Latihan dikit Ditanyain Jafri Kesannya Lagi di absenin Gitu kan Eh Apa namanya Oh iya kemarin Gak latihan Bukan Cuma mau nanya kabar Gitu kan Serba salah ya Serba salah Jadi agak sulit juga Jadi kayak Ya gitu lah Nah akhirnya Udah deh Apa ya Bikin game Setelah Pesan berantai Di whatsapp group Maksudnya Kita tag satu orang Tanyain Kondisinya Gimana Dan lain-lain Sampai akhirnya Dia Oke cerita Dan terus berlanjut Sampai akhirnya Oh ternyata si ini mengalami ini Oh si ini Seperti ini Dan lain-lain Terus abis itu berhasil Ya belum tentu juga Langsung selesai disitu aja Gitu Karena build relationship Gak sependek itu Gitu kan Jadi akhirnya Gak cuman itu Tapi tetep Mesti dikoneksiin Satu-satu Japerin Satu-satu Gitu Ditanyain kabarnya Dan lain-lain Gitu kan Itu sih sebenarnya Dan juga kemarin itu kan Sebenarnya kita Kangen banget nih Untuk bisa pelayanan secara fisik Gitu kan Kangen banget untuk bisa Kumpul standby jam 3 pagi Untuk performance Selama 4 kali Dan lain-lain Gitu kan Makeup-makeup dulu ya Jam 3 pagi Makeup-makeup dulu Dengan muka ngantuk Masih sembab Dan lain-lain Itu kangen banget sih Untuk seperti itu Gitu kan Jadi oke Bikin lagi challenge gitu Post di instastory Gitu kan Untuk Eh Apa nih momen yang kamu kangenin Gitu kan Sama siapa Dan lain-lain Gitu Jadi Bikin sesuatu yang agak Cukup well engaged Dan bikin kita Mengingatkan kembali Kenapa kita cinta Untuk pelayanan ini Gitu sih Seperti itu Jadi Intinya sih adalah Get connected Dengan teman-teman Yang mungkin Caranya mungkin Bisa sangat simple Atau yang rumit Tapi maksudnya Menarik gitu Seperti itu Atau tanyain langsung Karena sebenarnya We need each other Gitu kan Perhatian yang Yang kita beri itu Yang berarti untuk orang lain Gitu terlepas Siapa leadernya Gak perlu harus leadernya Yang nanyain Bisa aja Teman-teman yang lain Nanyain satu sama lain Gitu kan Dan juga ingatkan kembali Apa yang kita cintain Gitu Setelah koneksi itu terjalin Dan lain-lain Relationship itu terjalin Dari situlah Kembali lagi Kita ingin Why we do What we do Gitu sih sebenarnya Jadi foundationalnya Again Mesti relationship itu sih Gitu Cakep banget Tadi Chris Bilang tentang Apa Cinta Asik Jadi cinta mula-mula Tuh gak cuman sama Tuhan Betul Tapi juga sama teman-teman Sepelayanan Bagaimana kita Apa sih yang bikin kita Jadi ngangenin mereka Dan lain sebagainya Kurang lebih ya Chris Jadi sebenarnya Solusi dari Unity itu Dua C Creativity Dan cinta Masih Kreatif Kita Mengekspresikan cinta Dengan kreatif Tiga C sebenarnya Creativity Cinta Chris Oliver Luar biasa Berat Berat Kalau Chris tadi Memimpin orang-orang Yang notabene Cukup kreatif Cukup seru Dan Gak sedikit juga ya Gak sedikit yang dipimpin Sama Chris Tunggu sampai yang Satu ini Pastor Johannes Telly Beliau Tidak hanya memimpin Banyak orang Tetapi Banyak Pelayanan Jadi Di bawah beliau ini Banyak sekali Pelayanan-pelayanan Yang Nah ini langsung aja Coba Pastor Joe Dijelasin ke teman-teman semua Pastor Joe ini Membawahi apa saja Sebagai care pastor Care Peduli Jadi Jadi apa aja sih Ini ministrinya Yang di bawah Pastor Joe Silahkan Betul Tadi apa yang Billy katakan Untung Belakangan ini Sudah ada beberapa Ministri yang Yang sudah diserahkan Tanggung jawabnya Karena kalau enggak Bingung juga mau mulai Dari mana Terlalu banyak Terlalu banyak Betul Saya Bersama dengan Pastor Joe Serba Dudu Actually Kami Diberikan tanggung jawab Sebagai care pastor Atau Di dalam struktural Kepemimpinannya Kami memimpin Sebagai group head Dan deputy group head Dari group care Jadi di JPCC Ada empat grup besar Atau empat departemen besar Empat grup besar Yang membawahi Banyak ministri Jadi ada care tentunya Dan ada kreatif Ada grup kreatif Dimana tadi Performing Arts Chris Berada di bawahnya juga Lalu ada Grup corporate Itu basically Corporate Banyak memurus Tentang kontrak Dengan venue Dan seterusnya Hal-hal yang Bersifat Korporasi Lalu ada satu lagi Adalah group community Atau community group Dimana di dalamnya Banyak Grup-grup Yang sifatnya Sangat komunitas Either itu Berdasarkan season kehidupan Atau juga Berdasarkan Area-area tertentu Di dalam kehidupan ini Jadi ada Next gen ministry Dimana dalamnya Ada youth Ada kids Dan yang lain-lainnya Ada young adult Ada marriage ministry Ada juga Tentunya Marketplace Marketplace ministry Dan yang lain-lainnya Jadi itu Komunitas-komunitas Dimana kita bisa dimuridkan Dan kita bisa Perlengkapi mereka Dengan resources Untuk mereka berjalan Di dalam pemuridan mereka Nah saya sendiri Bersama dengan Pastor Yustar Sebagai care pastor Membawahi Ada 10 ministry Di bawah kami 10 10 ministry Ya betul Ada 10 ministry Di bawah kami Ada Mau disebutin satu-satu ya Oke Ada welcome ministry Welcome ministry Basically Mungkin di beberapa gereja lain Dikenal dengan usher Tapi juga bukan cuma usher Sebenarnya Ada tim usher Ada tim medis Juga disitu Ada tim yang kita sebut Sebagai Traffic controller Atau mereka yang mengatur Lalu lintas Baik itu di tempat parkir Maupun lalu lintas manusia Yang ada di dalam Tempat ibadah Lalu ada juga Connections ministry Basically sama seperti Namanya Connections Tugasnya untuk Menghubungkan Jemaat Atau pengunjung Gereja yang datang Dengan gereja Dan tentunya yang terpenting Dengan Tuhan Membantu Supaya mereka bisa terhubung Dengan Kristus Yesus Bukan Chris Oliver Dalam hal ini Terhubung sama Chris Oliver Gak apa-apa juga Terhubung sama Chris Oliver Gak apa-apa Dengan Tuhan Yesus Christus Dan juga dengan gereja JVCC tentunya Ya tentunya Ada banyak tim di dalamnya Kalau diselesaian Satu persatu Jadi panjang Iya lah Banyak banget But basically We get the picture Dimana Pastor Joe Bersama dengan Pastor Jusar Itu membawahi Ministries Jadi gak cuman Members Gak cuman Leaders Tetapi Leaders Dengan Pelayanannya yang In a way Tadi kalau kita denger Hubungannya Beda banget ya Dari satu pelayanan Ke pelayanan lain tuh Mungkin Kemungkinan besar Gak kenal ya Pastor Joe ya Ya karena anggotanya juga besar sih Anggotanya besar Beda-beda Cukup banyak Beda-beda Tapi ada beberapa Ministri yang memang Karena sama-sama di bawah Care ya Apalagi khususnya Ministri-ministri Yang ada Yang terlibat Di dalam Sunday Service Mereka sering Memang tentunya sering Bekerja sama satu sama lain Welcome sama connections itu Sering bersentuhan Satu sama lain Tapi memang ada beberapa Ministri seperti Consolation Consolation basically Adalah pelayanan kedukaan Consolation Counseling Ada Matrimoni Ministry Language Kalau language ada di Sunday Service juga Tapi matrimoni Consolation Counseling Sama Baptism Itu gak terjadi Di dalam Sunday Service Jadi mereka Lebih banyak Ada di luar Dari hari Minggu Ini sepertinya Ministri-ministri yang Pastor Joe Bawahi ini Kalau keluar Bisa bikin kerja sendiri Sebenarnya Tapi Kita pengen tahu Pastor Joe Satu lagi mungkin Yang kontributif juga Karena Itu kan baru yang satu Yang Dalam Group Sebagai Care Tapi Sebagai Campus Master Lebih besar lagi Timnya Ada lagi Posisi yang satu lagi Jadi Sebagai Campus Pastor Justru Membawahi Semua Ministri Sebenarnya Yang terlibat Khususnya Di Sunday Service Tapi yang non Sunday Service Juga Masih Berhubungan Cuma Dalam konteks-konteks Tertentu Tapi Semua Ministri Baik itu yang di bawah Kreatif Maupun yang di bawah Khususnya Kalau di bawah Khususnya Berarti Next Gen Kids Youth Itu Pengawasan Seorang Campus Master Nah Chris Karena dia ada Ditugaskan sebagai Co-Ministry Head Di Sutra Hall Kebetulan Chris Adalah Orang Yang saya Bisa Aja kerjasama Tentunya Pastor Joe Banyak nih Pemimpin-pemimpin Jadi bukan Cuman Sekedar Pelayan Tuhan Biasa Tapi Pangkatnya Pemimpin Itu ada di bawah Pastor Joe Dan banyak Karena tadi Sebagai Care Pastor Banyak Sebagai Campus Pastor Juga Ada banyak Lagi Orang-orang Yang dipimpin So How Do you Maintain Jangan Gak usah Ngomong Unity dulu How do you Maintain Relationships With All of Them Ini soalnya Teman-teman Di luar Pasti Wondering Pastor Joe Membawahi Sebegitu Banyak Ministry Kira-kira Barangkali Dengan Pastor Joe Sharing Bisa kasih Tips Juga Sama Mereka Soalnya Kalau If you Can Do it Memimpin Sebegitu Banyak Pemimpin Pasti Orang-orang Saya Termasuk Saya Chris Dan Orang-orang Lain Yang memimpin Orang Yang jauh Lebih Dikit We should Be able to do it Silahkan What do you do Sebenarnya Pada dasarnya Prinsipnya Tidak jauh Beda Dengan Apa yang Tadi Chris Sudah Paparkan Intinya Adalah Relationship Kita harus Bangun Hubungan Dengan Mereka Dalam Kapasitas Mungkin Yang Berbeda Tentunya Kalau Semakin Banyak Yang Kita Pimpin Tentunya Ada Ada Hal-hal Yang Kita Perlu Lakukan Sedikit Lebih Ekstra Tapi Di balik Semuanya Itu Jadi Gini Kalau Di dalam KARE Tentunya Ada Ministry Head Di dalam Grup Tentunya Ada Ministry Head Ada Sepuluh Ministry Head Yang Kami Pimpin Tentunya Kami Saya Dan Pastor Yusar Fokus Untuk Membangun Ke Sepuluh Pemimpin Tersebut Tapi Pada Saat Yang Bersamaan Kami Juga Punya Staff Yang Membantu Kami Untuk Oversee Ministry Head Tersebut Staff Tersebut Punya Peranan Sebagai Grup Oversee Atau Grup Koordinator Kalau di kantor Kita Bilangnya Grup Koordinator Itu Membawahi Masing-masing Lima Ministry Head Yang Memberikan Laporan Kepada Mereka Jadi Kita Fokus On Building Two Grup Koordinator Kita Bangun Terus Dalam Kontak Yang Lebih Sering Yang Lebih Frequent Tentunya Hal Tersebut Akan Memastikan Bahwa Arahan Tetap Berjalan Dengan Baik Komunikasi Tetap Berjalan Dengan Baik Pada Saat Yang Bersamaan Juga Relisius Tetap Berjalan Dengan Baik Karena Mereka Staff Kami Jadi kami Hampir Setiap Minggu Bahkan Hampir Setiap Hari Pasti Pasti Berkomunikasi 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 Sedangkan Dengan Para Ministri Head Ada Pertemuan Yang Dilakukan Dalam Waktu Beberapa Minggu Atau Dalam Satu Bulan Sekali Pasti Biasanya Ada Komunikasi Komunikasi Juga Dengan Mereka Dan Belum Lagi Ada Waktu Dimana Ada Team Night Dan Seterusnya Nah Waktu Nah Kebetulan Kalau Ngomong Soal Sutrahol Kebetulan Waktu Sutrahol Jadi Pandemi Mulai Berjalan Jadi Kita Belum Sempat Beroperasi Sama Sekali Makanya Kontak Dengan Chris Dan Dengan Beberapa Teman-teman Yang Merupakan LMH Atau Location Ministry Head Belum Sempat Terjadi Dengan Intens Karena Memang Belum Banyak Hal Yang Kita Bisa Lakukan Kecuali Dari Pertemuan Pertemuan Yang Beberapa Kali Seingat Saya Paling Tidak Baru Ada Dua Kali Pertemuan Yang Cukup Perlu Banyak Koordinasi Terjadi Itu pun Hanya Dengan Beberapa Ministry Saja Sebenarnya Dari Kreatif Sama Ada Sedikit Dari Care Yaitu Dari Welcome Ministry Waktu Kemarin Kita Operating Untuk Shooting Live Streaming Vision Day Sama Juga Waktu Sebelumnya Kita Ada Dedication Dari Alang Sutra Atau Dari Sutra Hall Sendiri Waktu Pertama Kali Saya Sempat Koordinasi Dengan LMH Atau Lokal Ministry Health Dari Welcome Untuk Memastikan Ada Orang-orang Yang Bisa Membantu Kita Di Sana Nanti Di Luar Daripada Itu Tentunya Kita Contact Di Luar Daripada Itu Melalui Whatsapp Kadang-kadang Kalau Ketemuan Kita Ketemuan Pergi Makan Bareng Dulu Waktu Sebelum Pandemi Saya Lebih Banyak Pengalaman Waktu Saya Masih Jadi Campus Pastor Di Upper Tentunya Setiap Sebelum Ibadah Kita Ada Volunteers Prayer Meeting Jadi Ketemu Dengan Para Volunteers Jadi Bukan Cuma Ministry Health Nya Doang Tapi Ketemu Dengan Para Volunteers Untuk Tanya Bagaimana Mereka Punya Sukses Atau Bahkan Birthday Atau Anniversari Nya Mereka Di Waktu Yang Cukup Singkat Tersebut Ajak Mereka Jadi Tentunya Ada Level Dimana Kita Mesti Menjadwalkan Ketemu Hangout Seperti Yang Kita Lakukan Juga Pada Prinsip Sama Di Dalam Date Itu Adalah Small Group Atau Komunitas Kecil Di JPCC Apa Yang Kita Lakukan Di Dalam Date Dan Kebetulan Kalau Mau Tanya Peranan Lain Saya Sebagai HDF Jadi Memimpin Para HDF Yang Di Bawahnya Ada DL Kebetulan Billy Juga Ada Di Bawah Saya Sebagai D Tapi Prinsipnya Kurang Lebih Mirip Jadi Ada Pertemuan Membangun Hubungan Yang Terjatuhal Seperti Hangout Seperti Huddle Tapi Ada Pertemuan Yang Tidak Terjatuhal Tentunya Jadi Saya Suka Bilang Sama Para DF Atau Para Pemimpin Yang Adi Bawah Saya Di Luar Daripada Jatuhal Yang Ada Kalian Perlu Bicara Dan Pengen Contek Atau Bicara 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 Kurang Lebih Seperti Itu Dan Saya Juga Suka Lakukan Itu Kepada Mereka Di Luar Daripada Pertemuan Yang Terjatuh Karena Cara itulah Saya Rasa Yang Paling Efektif Karena Yesus Juga Lakukan Itu Dulu Dia Tiba-tiba Ngobrol Apa Saja Sama Muridnya Tiba-tiba Dia Tarik Tiga Orang Untuk Ikut Dia Ke Tempat-tempat Yang Tertentu Jadi Kita Tidak Flexible Juga Tidak Terlalu Terlalu Kaku Tapi Juga Tidak Boleh Terlalu Lulus Sampai Akhirnya Tidak Dilakukan Sama Sekali Jadi Tidak Boleh Terlalu Kaku Harus Tetap Warm Tetap Hangat Tapi Juga Tidak Boleh Terlalu Renggang Juga Sampai Terlalu Flexible Jadi Basically It's Getting The Balance Sebenernya Pastor Joe Getting The Balance Untuk Bisa Tetap Menjaga Rhythm Rhythm Hubungan Yang Pastor Joe Miliki Dengan Semua Yang Ada Di Bawah Pastor Joe Chris Ini Luar Biasa Ya Ini Pastor Joe Ternyata Tadi Pas gue Introduce Pangkatnya Cuman Cuman Dua Abis Ngobrol Ngobrol Bener Juga Ada Satu Lagi Pangkat Dia HDF Dia Itu Pemimpin Gue Waduh Wah Luar Biasa Ini Bicara Kapasitas Memang Pastor Jeffrey Pastor Yose Bisa Percayakan Pastor Joe Untuk Melakukan Semua Itu Karena You have The capacity Wow Luar Biasa Sekali Chris Mau Jadi Ini kan Pandemi Tadi Chris Juga Sempet Cerita Juga Bagaimana Absensi Sempet Turun Ini Pasti Hal yang Dialamin Semua Teman-teman Kebanyakan Di gereja Gereja Setelah Pindah Ke virtual Banyak Sekali Teman-teman Kita Di Luar I mean Within JBCC Juga Termasuk Tim Drama Sempet Absensinya Turun Attendance Turun Mungkin Semangatnya Juga Excitement Turun Barangkali Juga Apakah Ada Juga Yang Mengalami Kemunduran Kerohanian Mungkin Mungkin Enggak mundur Rohaninya Tapi Juga Mereka Terkena Masalah Pergumulan Kita Menyediakan Channelnya Dulu Bahwa Seperti yang Kajo Tadi Udah Infokan Bahwa You can reach me Gitu kan Kalau ada apa-apa Let's say Kalau misalnya Oke Kalau misalnya Ada yang tidak nyaman Untuk update Di grup Gitu ya Karena Enggak semua orang Nyaman untuk menceritakan Kisahnya Masalah Ya Kayak gitu kan Terlepas dari kita Semua orangnya Extrovert semua Ya Gitu ya Cuman Ada yang Memang Beberapa orang Mungkin tidak nyaman Untuk menceritakan Eh kondisi saya sih Seperti ini Pertama itu Tadi kita buka dulu Bahwa Mereka bisa Contact kita In case Ada apa Gitu ya Terus Habis itu juga Kalau misalnya Seperti itu Ada juga yang Kemarin Mungkin Lebih ke arah Japri Ya Gitu ya Jadi Pertama Memang kita Tanyain dulu Kenapa sih Eh Kok gak pernah Kelihatan nih Ada apa Gitu ya Waktu itu Justru Tujuannya di awal Sebenarnya Nanyain komitmen Mau latihan Apa namanya Gimana nih Untuk tahun baru ini Komitmen untuk Tetap berada di Performing arts kah Atau apa Gitu kan Seperti itu Orang ini menceritakan Bahwa Lu tanyain dulu Kabar gue Atau apa Itu Itu pelajaran banget sih Buat aku sih Untuk Apa namanya Memulainya itu Bukan Yang tadi Gitu Bukan Masalah absensi Dan lain-lain Gitu kan Tapi mulainya itu Justru Tahu dulu Kabarnya dia Seperti apa Dan lain-lain Gitu Itu Kita ngobrol Sampai Apa namanya Mungkin sampai 2-3 jam Kalau gak salah Gitu Untuk ngobrol Di telepon Untuk ngasih tau bahwa Eh gimana Kenapa Apa yang terjadi Gitu kan Sampai itu Nah kita Kita mungkin Kalau gak diceritain gitu Kita gak tau Kita cuman Taunya Oh gak pernah datang latihan Oh Jarang ngomong di grup Dan lain-lain Tapi ternyata Kalau kita gak Secara proaktif Untuk nanyain Gitu Kita gak bakal tau Gitu Jadi Memang Pada saat itu sih Kadang Tuhan ada aja Caranya ya Untuk Untuk bisa Untuk bisa Kasih jalan gitu kan Untuk Oh ternyata Akhirnya Ya jujur Pada saat itu Tadinya nanyain absensi Atau komitmen Ya aku minta maaf Gitu Makwakuin gitu Maksudnya Oh Sebenernya Apa namanya Tujuannya adalah Memang itu Gitu Yang ditanyain adalah Kabar dulu Gitu Harusnya seperti itu Gak cuman itu Tapi ada juga yang Kalau itu kan Lebih ke arah kita Yang Approach Gitu ya Ada juga yang Mereka Approach ke kita Gitu Dan mereka cuma bisa Cerita ke kita doang Gitu Aku gak bisa ceritain Masalahnya apa Dan lain-lain Terkadang karena kita Teman-teman Performing Arts ini Kedekatannya itu Agak cukup lengket Gitu ya Sehingga kalau ada apa-apa Sama teman yang lain Itu keponya luar biasa Gitu sebenernya Kita juga sebagai Orang yang diceritakan Juga mesti Ceritanya itu Kalau dia tidak mau Diceritakan Gitu kan Sampai dia mungkin Ada waktunya untuk Oke aku akan cerita Sama teman-teman Gitu Aku selalu Biasanya Encourage untuk Eh Boleh gak aku Kasih tau teman-teman nih Gitu Biasanya Lebih ke arah Kalau misalnya Ada Eh mau nikah Gitu kan Celebrate Gitu Eh oh Punya anak We celebrate Oh ada kedukaan Gitu boleh aku Infoin gak ke teman-teman Yang lain So we can help you On whatever things That we can help Gitu ya Seperti itu Jadi Kita memberikan channelnya Dan juga kita proaktif juga Untuk bisa Tahu Bagaimana kita approachnya Aku sebagai key volunteer Gitu ya Jujur aku juga gak bisa Melakukan atau memberikan Solusi semuanya Indah Gitu Apa namanya Oh dia punya masalah Anda Cocoknya Melakukan ini Oh ini yang punya masalah Oh anda Aku bukan Problem solver Untuk semua masalah Hidup mereka Gitu Jadi aku mesti Collaborate Juga dengan Teman-teman yang Date leadernya Gitu ya Atau Pemimpin komunitas Selnya dia Berada Gitu Soalnya Kadang kalau kita Di Apa namanya Di pelayanan Kok responnya kurang nih Apakah di Date-nya dia Mereka seperti itu Gitu kan Atau Ada masalah kah Atau apa Gitu Jadi justru kita Sembari kita Misalnya nanyain orangnya Kita tanyain juga Date leadernya Atau pemimpin komunitas Dia Gitu kan Bahwa Ada apa nih sebenarnya Atau apa Atau Oh iya kemarin Ternyata Baru kehilangan Anggota keluarganya Misalnya seperti itu Dan kita baru tahu Di belakang Gitu Ya sedih juga kita Sebagai teman Kita gak tahu Gitu Jadi Tapi kalau kita gak Collaborate with Others gitu ya Dengan Temannya dia Atau Apa namanya Atau justru kita juga Mesti dekat juga dengan Pasangannya Gitu ya Kadang Itu juga Works juga Gitu Jadi Memastikan bahwa Dia gak cuma belongs to Group Tapi their family Juga belongs to Our group Gitu So kita tahu bahwa Hubungan kita gak cuma Menguatkan antara kita Tapi hubungan kita juga Menguatkan Kita dengan keluarga kita Gitu Seperti itu sih Wah luar biasa Chris Gitu Ini gue banyak nyatet nih Keren banget By the way Tentang grup WA ya Karena Karena Saya tahu nih Bahwa kita kira sama mereka Gitu kan bahwa Oh ternyata Dia dapet ini nih Kita Kita celebrate With others Gitu bahwa Eh congrats ya Gini-gini Blah-blah-blah Dan lain-lain Seperti itu sih Wah Pastor Joe ini Calon hamba Tuhan nih Sepertinya nih Chris Oliver nih Namanya udah cocok Wah luar biasa sekali Thank you Chris Thank you Pastor Joe Tadi Earlier today Kurang lebih jam 4 Jam 5an Tadi saya iseng aja Taruh polling di Instagram saya Saya sempat ngomong bahwa Di sebuah tim organisasi Atau pelayanan Itu kan kita sering punya target Kita sering punya objektif Tapi misalnya Salah satu anggotanya Ini apalagi di tengah pandemi ya Dia gak bisa berfungsi dengan baik Dia bermasalah Dia struggling dengan private life-nya dia Mungkin Mungkin let's say Hubungan pernikahannya Atau keuangannya Banyak deh Jadinya objektif dari organisasi Kalau dia gak berfungsi dengan baik Bahaya banget nih Soalnya Service Kita online jalan terus Dan dia mengambil peran yang sangat besar Misalnya ya Di Sunday Service Di ibadah umum online kita setiap minggunya Terus saya tanya Kira-kira kalau Anda jadi sebagai pemimpin Apa yang akan Anda lakukan Satu Membantu orang tersebut Tetapi dengan restriko Target perusahaan Atau target organisasi Tidak tercapai Dan dampaknya itu kebanyak orang Atau yang kedua Pecat Ganti orang Menggantikan dia Menomorduakan keadaan Kesejahteraan dia Serta hubungan yang Kita miliki dengan dia Amazingly Yang jawab Bantu lumayan banyak Yang jawab pecat juga lumayan banyak Ada 15% Pastor Joe I believe Memimpin sedemikian Banyak orang di JPCC Dapat leader di bawah Pastor Joe Yang posisinya krusial banget Tapi Dia atau dia Tidak berfungsi dengan baik Karena dia ada Pergumulan pribadi Apa yang Anda lakukan? Yang pasti diajak ngobrol Diajak ngobrol Untuk cari tahu Apa yang terjadi Apa yang Sedang dia alami Pada dasarnya gini Kalau saya dengar Kasus yang tadi Baru saja Billy ceritakan Pada dasarnya Yang muncul dua kata Di kepala langsung Yaitu adalah Grace and truth Kita harus bisa Keseimbangkan Untuk beritahu Kebenaran Keseimbangkan Untuk beritahu Itu Itu harus ada Keseimbangannya Tentunya Apalagi kita Dalam konteks Unity in ministry Tentunya ini kan pelayanan Tapi Sebenarnya In my In my opinion Juga kalau seandainya Itu terjadi Di dalam sebuah perusahaan Atau sebuah tim organisasi Dan seterusnya It depends Seberapa Pedulinya Saudara Terhadap Orang-orang Yang saudara pimpin Gitu ya Jadi Tadi When it comes to Objective Target yang harus dicapai Ya tentunya Ada hal-hal Yang kita bisa siasati Sebenarnya Kebetulan di JPCC Dari sejak Bertahun-tahun yang lalu Sebenarnya Pastor Jeffrey Atau our senior pastor Sempat Mencanangkan Atau memberikan Arahan kepada Kami semua juga Agar Kita harus Selalu bisa Menyiapkan Second layer Second generation Daripada kepemimpinan kita Jadi Tidak ada satu pun Seharusnya pemimpin Yang posisinya Tidak tergantikan Gitu istilahnya Jadi Pada saat yang bersamaan Bukan cuma untuk Kepentingan itu At the same time Sebenarnya Hal tersebut kan Grooming itu kan Adalah bagian Daripada pemuridan Dan sementara Pemuridan itu adalah Amanat agungnya Tuhan Sesuatu yang Tuhan Berikan kepada kita Untuk kita lakukan Baik kita itu Ada dalam sebuah Organisasi atau bukan Tapi Itulah yang harusnya Kita lakukan Memuridkan orang lain Apa yang telah kita terima Dari Tuhan Kita percayakan juga Kepada orang lain Untuk supaya Orang itu pun Bisa bertumbuh Seiring dengan Pertumbuhan kita Bahkan kalau bisa Bertumbuh lebih lagi Di dalam kehidupan mereka Sehingga Hal tersebut Seharusnya bisa Menciastati Pencapaian Daripada objektif tersebut Tapi pada saat yang bersamaan Tentunya Sebagai pemimpin Kita sebagai pemimpin Pada saat Orang yang kita Pimpin di bawah kita Ada pemimpin yang Kita pimpin di bawah kita Sedang mengalami Masalah secara pribadi Tentunya sebagai pemimpin Kita perlu Turun Dalam tanda kutip Turun untuk Mengambil tanggung jawab Yang sedang tidak bisa Dia penuhi pada saat itu Kayak Tuhan Yesus ya Turun menjadi sama Dengan manusia Turun menjadi sama Dengan tanggung jawab Yang mereka Lakukan Istilahnya Jadi Kita perlu cover mereka Ada beberapa kali Terjadi juga Di dalam Kepemimpinan khususnya Biasanya terjadi Di dalam Kepemimpinan DATI Kepemimpinan small group Ada beberapa Teman yang mungkin Di saat-saat pandemi Seperti ini Sedang mengalami Bukan berarti Kerohanian mereka Menurun Semata-mata Karena iman mereka Berkurang Tapi Lebih kepada Karena kondisi Yang menghimpit Keadaan yang Mendesak mereka Baik itu secara Perekonomian Baik itu secara Bagaimana mereka Manajemen waktu mereka Di dalam Di rumah Kerja dari rumah Dinamikanya berbeda Penghasilan berkurang Ada juga Yang di PHK Dan seterusnya Itu hal-hal Yang kita perlu Fleksibel Untuk Bernavigasi Dan sebagai pemimpin Kita gak Cuma seharusnya Ketemu Menanyakan Semua statistik Dan laporan-laporan Daripada Kinerja mereka Tapi kita juga Seharusnya Seperti yang tadi Chris Sudah katakan Kita Bahkan terlebih dahulu Waktu kita Telepon mereka Waktu kita Whatsapp mereka Kita tanya dulu Apa kabar kamu Gimana-gimana Pernikahan kamu Gimana Kesehatan kamu Dan seterusnya Ada yang bisa dibantu Atau enggak Dan seterusnya Kita bisa berdoa Bagi dia Tentang sesuatu Hal-hal apa sih Yang dia gumuli Yang dia takuti Hari-hari ini Istilahnya Hal-hal seperti itu Tentunya yang tadi Chris Juga sempat Sampaikan Sangat penting Kalau saya pribadi Orang-orang yang Ada di bawah Kepemimpinan saya Saya Jatut memang Di kalender Di Di note saya Mungkin Tentang ulang tahun mereka Anniversary mereka Sehingga saya Saya enggak lupa Karena Just to say Happy Birthday to them Atau just to remember Anniversary Mengingat anniversari mereka Ulang tahun pernikahan mereka Dan juga ulang tahun Kehidupan mereka Itu Adalah gestur Dari kita peduli Kepada mereka Dan saya ingat Dan saya ingat Seorang hamba Tuhan Saya lupa Antara Dr. R. Bernard Atau Pastor Konghi Pernah berkata juga People don't care Banyak orang Gak peduli Berapa banyak Engkau tahu Sampai mereka tahu Seberapa banyak Engkau peduli Sama mereka Diulang lagi Itu sangat bagus People don't care How much you know People don't care How much you know Until they know How much you care Gila Top Karena Kita Kita bisa Jago firman Tuhan Bisa sampaikan Segala macam Kutipan Tapi kalau kita Tidak menunjukkan Perhatian kita Kepedulian kita Kepada mereka Ya semua itu Lewat aja Begitu Istilahnya Bahkan Mereka akan berkata Bahwa Kamu tidak ada disini Waktu Saya butuh kamu Dan seterusnya Tapi Tapi kalau kita Sudah terlebih dahulu Memperhatikan Apa yang terjadi Di dalam kehidupan mereka Maka Mereka akan Lebih terbuka Untuk menerima Apapun Perkataan kehidupan Yang kita mau Sampaikan kepada mereka Komunikasi kita Harus kita Perhatikan Dan pada saat Persamaan Seperti yang tadi Billy sampaikan Ya kalau memang Orang-orang tersebut Atau pemimpin tersebut Sedang mengalami masalah Kita tanya Seberapa berat masalahnya Apakah dia perlu Cuti dulu Atau enggak Jadi Ada banyak Konversasi yang terjadi Sebelum Akhirnya Memutuskan Paul Yang tadi Billy Taruh di Social media Tentunya Pecat Atau Bantu Bantu dulu Sampai Sebisa mungkin Kita bantu Bahkan Pecat Mungkin Saya tidak tahu Untuk saya Itu mungkin Pilihan yang terakhir Banget ya Masih ada cuti Dan segala macam Itu masih bisa kita Biasanya bahkan Setelah kita bantu Setelah kita tawarkan cuti Kalau pergumulannya Masih berlanjut Mereka sendiri Biasanya yang menawarkan diri Untuk Mungkin lebih baik Saya Step down dulu Untuk sementara ini Nanti kan Anytime Saya bisa selalu Kembali Gitu loh Saya bisa selalu kembali Untuk melayani kembali Dan seterusnya Saya pikir Ini sangat penting Untuk kita Peduli kepada Jiwa mereka Kepada Kehidupan mereka Terlebih dahulu Karena Allah adalah Kasih Kalau kita Kalau kita Mengaku Bahwa kita Adalah orang yang Tinggal di dalam Dia dan dia Tinggal di dalam Kita Seharusnya Kasih yang Mengalir keluar Terlebih dahulu Tapi tentunya Kasih Juga bukan Berarti Gampangan Juga bukan Berarti Selalu It's okay It's okay Dan it's okay Kasih Juga kadang-kadang Bisa berkata Dengan tegas Bahwa Hey You're doing Something wrong Kalau kamu Keep doing this Ada sesuatu Yang tidak baik Yang sudah menunggu Kamu di depan Kenapa Karena Kalau kata Albert Einstein Dia bilang Insanity Sebuah kegilaan Untuk mengharapkan Hal yang berbeda Jika kita Melakukan hal yang Sama terus-menerus Nah kita Sebagai pemimpin Yang penuh kasih Perlu memberitahukan Disiplin tersebut Kepada mereka Bahwa You cannot do this Kenapa Kalau kamu Lakukan ini Pernikahan kamu Akan Dipertaruhkan Kalau kamu Terus lakukan ini Bahkan pelayanan Kamu juga akan Dipertaruhkan Tapi At the end of the day Jangan sampai Kehidupan kamu Gak balance Karena kamu Terlalu banyak Melayani Karena Pelayanan Akan selalu ada Tapi Istri kamu Suami kamu Anak kamu Gak selalu muda Gitu Jadi Nah itu Kita Show them That we Here Wow Ini Sepanjang Pastor Joe Tadi juga Chris Sharing Aku langsung Ingat So many moments Dimana saya Sebenernya Harusnya meeting Meeting Sebuah I mean Meeting sama Ini Leaders-leaders Saya semua Ada disini Ada Pastor Pastor Gia Denanda Ada Randolph Manu Ada Ripka Sometimes Meeting sama mereka Tapi Ditanyain dulu Lupa kabar semua Terus curhat dulu Akhirnya Meetingnya tuh Mundur Ke belakang Tapi lebih ngomongin Tentang Apa Pergumulan masing-masing Pribadi Emang itu penting banget Ya For us Sebagai orang Yang dipimpin Untuk tahu Kalau pemimpin kita tuh Care sama kita Dan gak pake kita Untuk Pelayanan Itu Liberating Sesuatu yang Membebaskan Dan menguatkan juga Empowering juga Saya sebagai Orang di bawah kalian Semua yang Dimana kalian Membuktikan Kalian sayang sama saya Itu Mengeluarkan yang terbaik Dari saya Jadi Love never fails Bener God is love Ya tadi Waktu Billy ngomong gitu Ya keingetin aja Salah satu prinsip Yang juga Tuhan Yesus Ajarkan kepada kita Sebenernya kan Kan dia berkata begini Barang siapa Mengasihi aku Dia akan melakukan Perintahku Gitu Nah berarti Ketaatan Itu jadi mudah Dilakukan Kalau kita melihat Dari posisi kasih Gitu loh Kalau seseorang Merasa diperhatikan Seseorang Merasa dikasihi Dan hal tersebut Membuat mereka Happy Mereka akan dengan Happy melakukan Sedala sesuatu Yang ditugaskan Kepada mereka Dari saudara Untuk lakukan Gitu Dibandingkan Mereka merasa Tidak dipedulikan Tidak diperhatikan Mereka Tidak punya hubungan Sama sekali dengan saudara Mereka mau melakukan Apapun juga Males kayaknya Untuk melakukannya Tapi begitu mereka Tau bahwa mereka Dipedulikan Diperhatikan Mereka akan dengan Senang hati Melakukan apa saja Yang menjadi tugas Pelayanan mereka Atau tugas mereka Untuk lakukan Karena Kasih yang mengalir Dari dalam Ketaatan tersebut Bukan kewajiban Istilahnya gitu Wow The point of view Of love Perspektif Kasih Perspektif cinta Top banget Chris Eh Chris 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 Oliver Eh lo kerja apa ya Chris ya Lo kan volunteer ya Di JPCC kan Sukarelawan ya Setiap hari kerja apa Chris I'm a consultant In HR Gitu Jadi Apa namanya Yes HR consultant Jadi Saya ini consultant Di bidang SDM Ngurusin orang Jadi sebenarnya Mantap Bicara tentang Di marketplace Ngurusin orang Dari tadi kan kita Bicara tentang Apa tadi Pastor Joe sempat ngomong Grace and truth Seeing things From the point of view Of love Dan lain sebagainya Bisa dibilang gini Approach yang kita Lakukan ini Sangat Berbeda ya Dengan Apa yang biasanya Kita tahu di marketplace Jadi Saya yakin nih Semua Attendees Yang hadir Hari ini Kebanyakan Ada di dalam Sebuah organisasi Mereka bekerja Mereka mungkin Ada kerja di corporate Atau kerja di sebuah Tim perusahaan Apapun itulah Nah Di perusahaan Seringkali Valuenya beda ya Jadi Kayak tadi Pastor Joe bilang Wah Mecat sih Opsi paling terakhir Untuk kita nih Kita-kita semua kan Satu value Karena kita Konteksnya pelayanan Tapi What do you think Chris Oliver Apakah Yang dari tadi Kita obrolin Tentang Grace and truth Tentang Kita help dulu Gitu kan Objektif perusahaan Penting Tetapi Mereka lebih penting nih Kehidupan orang ini Lebih penting Do you think Ini applicable This is applicable Di marketplace Kalau kita memimpin Sebuah perusahaan Swasta Atau Ya Company Dan bukan gereja What do you think Silahkan Sebenarnya mungkin Approach secara generalnya Cukup sama ya Yang aku bilang sama itu Lebih ke arah gini Company atau sebuah organisasi Pasti punya tujuan gitu Tujuannya mau kemana Mereka sudah define duluan Organisasi itu akan bergerak kemana Lalu setiap organisasi juga pasti Punya Valuenya mereka Gitu ya Dan Apa namanya Dengan mereka menghormati Valuenya mereka Mereka pasti punya Cara-cara untuk Kalau mereka overcome Suatu Masalah Issue Challenges Tentangan Dan lain-lain Gitu ya Mereka akan jawab Dengan valuenya mereka Seperti apa Nah Jadi Apa namanya Kalau tadi Yang diceritain Kak Joe itu Lebih ke arah Karena memang Valuenya JPCC itu Adalah seperti itu Gitu kan Dan juga Leaders-leadersnya Mengatakan Namanya Juga Aku juga selalu diceritain Bahwa Do not Apa Use people to build Your ministry Tapi build Apa Use ministry to build people Gitu kan Seperti itu Kayak gitu Jadi Itu yang selalu diingetin Gitu kan Kita ini Sebenarnya ada Kena Selalu di remind Why we do What we do Gitu kan Seperti itu Nah Di organisasi pun juga Seperti itu Gitu Apa di marketplace Jadi mereka pasti Punya tujuannya apa Karena biasanya Kalau di corporate Atau apa ya Apa namanya Di marketplace itu Tujuannya pasti Untuk mendapatkan profit Kecuali dia Apa Non-profit organization Gitu Seperti itu Non-profit organization Punya tujuannya lagi Apa Sehingga mereka Mengambil approach-nya Apa Gitu Nah Kalau di luar Itu pasti kan Di marketplace Itu pasti bercerita Tentang Tujuannya apa Kalau misalnya Mendapatkan profit Pastinya adalah Cara termudah Menambahkan revenue-nya Mereka Gitu Kalau revenue-nya Tidak nambah Berarti kan Mengurangi Expense-nya mereka Gitu Dimana Salah satu expense Itu adalah Orang Atau people Gitu ya Yang sekarang Sebenarnya kita Rubah mindset-nya Menjadi Sebenarnya For people Itu our asset Sehingga Kalau misalnya Kita training Dan apa Our capital Itu nambah Gitu Namun Kalau misalnya Tadi kita Bercerita Again Soal Kinerja Dan lain-lain Pasti kan kita Akan lihat Siapa yang kinerjanya Lebih bagus Akan di appreciate Lebih tinggi Di reward Lebih tinggi Siapa yang kurang Akan di develop Dulu Gitu ya Again Sebenarnya agak sama Approach-nya adalah Kita bantu dulu Kita develop dulu Gitu kan Oh Dia kurang di mana sih Oh kita kasih tahu Dia kurangnya di sini Performance-nya Apa yang mesti ditambahin Dikasih training Dikasih coaching Sama atasannya Dan lain-lain Gitu Tapi kalau misalnya Sudah tidak works Dalam artian kata Pasti kan adalah Oke kita cari deh Penggantinya Itu kalau di marketplace Gitu kan Seperti itu Nah Mungkin lebih ke arah situ sih Kalau di marketplace Jadi maksudnya Apa namanya Lebih ke arah Again tujuannya kemana Sehingga dari Dan juga value-nya apa Sehingga dari situ Kita bisa define Approach-nya apa Seperti itu sih Kalau di luaran ya Gitu Ya Gitu Betul 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 So People Itu Asset ya Chris Yes Gak boleh disiasiakan Dan Iya People is our mission Sebenarnya In a way Kalau kita Apa Kalau kita Believe what the bible Says ya Bahwa If you love God Seperti tadi Pastor Joe bilang Kita akan Melakukan perintahnya Dan Perintahnya dia adalah Kasihilah Ya kan Kasihilah sesamamu Pastor Joe Tadi Pastor Joe Sempat mention tentang Mencari layer 2 Mencari That backup ya Demi Keberlangsungan Kerajaan Tuhan Tapi banyak nih Pemimpin-pemimpin Gereja Yang Merasa Aduh Kayaknya Mungkin You know what They feel I mean ini manusiawi Tapi they feel insecure Mereka ngerasa Aduh Ini kan Ini Kalau 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 saya serahkan ini Ke generasi yang berikutnya Takutnya Belum Mereka belum siap Sayangnya juga belum siap Saya masih perlu ini nih Dan lain sebagainya Ini lumrah ya Amin Banyak sekali Pemimpin yang berfikiran seperti itu Makanya Gak semua pemimpin Melakukan regenerasi Gak semua gereja Believe in regeneration What will you tell them Kalau Pastor Joe Ketemu orang-orang Seperti mereka Yang masih punya mindset Seperti itu Pastor Joe bakal ngomong apa Untuk Mencoba Meyakinkan mereka Bahwa ada Ada cara yang lebih baik Yang pertama Yang mungkin saya akan Sampaikan adalah Saya harus ingatkan bahwa Kita ini Ada masa waktunya di dunia Gitu ya Kita Bukan hidup kekal Di dalam dunia Soalnya Tuhan janjikan hidup kekal Memang Tapi bukan di dalam dunia Gitu ya Jadi kita mesti ingat bahwa Kita gak selamanya muda Kita gak selamanya hidup juga Itu sebabnya kita perlu regenerasi Makanya kenapa Tuhan menciptakan sebuah pola kehidupan Dimana kita pun Punya keturunan Bahkan itu jadi salah satu perintah Pertamanya dia Waktu dia menjadikan kita sebagai manusia Tuhan memberkati Supaya kita berkembang biak Dan bertambah banyak Gitu loh Jadi it's very essential Sebenarnya dari sejak masa penciptaan Untuk kita Memuridkan Untuk kita Memuridkan The next generation Sebenarnya Jadi polanya selalu sama Dari sejak kejadian satu Tapi yang kedua Ya tentunya Dalam secara praktis Ya kita harus berani Ambil risiko Kita harus berani Ambil risiko Tuhan Yesus berani Ambil risiko Dengan 12 muridnya Bahkan ada satu Yang mengkhianati Tetap Istilahnya Tentunya Itu menunjukkan Kepada kita Bahwa memang manusia Tidak sempurna Dan manusia terbatas Walaupun Dia sebagai Tuhan Tapi tetap aja Ada saja yang Tidak Tidak sesuai Dengan apa yang Oh well Sebenarnya Kalau ngomong tidak sesuai Kita bisa ngomong ke Pemahaman teologi sih Tapi jangan ke situ deh Anyway Kalau ngomong soal Judas Bisa lanjut lagi nanti Intinya adalah Intinya Tuhan Yesus Berani ambil risiko Dengan murid-murid Dan kalau buat saya pribadi Tentunya Pastor Jeffrey Berani ambil risiko Dengan kami semua Para pastors Dengan saya sendiri Orang yang Tidak sempurna Istilahnya Orang yang sama Seperti kebanyakan Saudara semua Kita semua punya masa lalu Yang berbeda-beda Tapi Pemimpin kita Pastor kita Atau Sini pastor saya Berani ambil risiko Dengan saya Dan dia menunjukkan Kepeduliannya Kepada saya pribadi Dia menunjukkan Kasihnya juga Kepada kami semua Sehingga Kasih tersebut Justru Memicu Atau memacu Mendorong kami Untuk Belajar Dan bertumbuh Semakin lama Semakin lebih dewasa Jadi Berani ambil risiko Tunjukkan bahwa Kita peduli terhadap mereka Sebelum kita Cuma mau pakai Karunia mereka Tunjukkan bahwa Kita peduli terhadap Kehidupan mereka juga Kita juga menabur Di dalam hidup mereka Sehingga mereka tahu Bahwa mereka berharga Karena Karena Banyak Second generation Mungkin Bertindak Tidak sesuai Dengan apa yang Kita bayangkan Karena mungkin Mereka belum tahu Bahwa mereka Berharga Karena mungkin Mereka belum tahu Bahwa mereka Disayang Diperhatikan Wow Misalnya Mungkin kalau Sudara Take time Untuk perhatikan mereka Sayang mereka Sosok Sosok Figur Bapak Untuk mereka Bisa juga Sosok Ibu Bagi mereka Mungkin mereka Akan berubah Karena mereka Jadi sadar Siapa diri mereka Mereka jadi sadar Bahwa mereka Punya kemampuan Mereka jadi sadar Bahwa mereka Punya tujuan Di dalam dunia ini Karena ketika Seseorang Tidak sadar Tujuannya Dalam dunia ini Tidak heran Kalau hidupnya Sembarangan Tidak heran Kalau hidupnya Semaunya sendiri Tapi ketika Mereka tahu Apa yang menjadi Identitas mereka Apa yang menjadi Tujuan hidup mereka Mereka tahu Bahwa mereka Dikasihi Diperhatikan Bisa jadi Mereka berubah Gitu loh Wow Awesome Ini dari tadi Kita ngobrol Panjang lebar Q&A baru Masuk Dikala kita Udah mau penutupan Ini Aduh Oke Kita akan coba Menjawab Satu aja mungkin Pertanyaan Karena waktu Sudah menunjukkan Pukul 9 Lewat 19 Waktu Indonesia Barat I'm gonna ask this First to Chris Nanti kalau Pastor Joe Mau nambahin Silahkan The lucky question Yang akan kita jawab Adalah pertanyaan Yang paling pertama Chris Bagaimana menghadapi Tim pelayanan Yang no action talk only Jadi orangnya mungkin Sukanya Memberi perintah-perintah aja Termasuk Hal-hal yang seharusnya Dia bisa lakukan sendiri Padahal Posisi dia Ini bukan pemimpin Karena itu Banyak mungkin Yang Banyak orang Di dalam tim Tidak suka dengan dia Dan ditambah lagi Pemimpin dalam tim Yaitu pemimpin mereka semua Yaitu Orangnya Cincai Santai Toleransi Segala hal Ya udahlah Ya udahlah Nggak tegas Chris Tanggapan Anda Oke Jadi kalau misalnya ini kan Sebenarnya Tergantung kita Ini perspektifnya Apakah kita berada di Anggotanya Atau kita sebagai Leadernya Berarti ini kalau misalnya Kita baca Anggota Anggota ya Ini kelihatannya Dia gondok juga Sama pemimpin Iya Dia gondok sama temennya Yang satu nyuruh-nyuruh Terus abis itu Pemimpinnya Bukannya Apa Dia aja Gitu ya Kayaknya Kayaknya seperti itu ya Kayak gitu Iya jadi Again kalau seperti itu sih Kalau Pertama Yang Biasanya Yang umum Kita bisa lakukan Adalah Kita harus bisa menjadi contoh Keadaan yang kita mau Gitu kan Seperti itu Pertama itu dulu Jadi role model Untuk yang kita mau Seperti itu Atau Bahkan Again Di sini sebenarnya Tempat kita untuk Salah satu sarana Untuk kita bisa belajar Komunikasi Gitu kan Karena Again Ya Apa namanya Manusia menajamkan Namanya Di sini waktunya Gitu Karena Bagaimana kita Bisa Oh ini pasti kita Keselnya pasti adalah Ini kita bagian disuruh-suruh Mulu Gitu kan Terus abis itu Dia bukannya Dia ikut kerja Malah enggak Gitu kan Kadang Kita mesti punya Apa namanya Trik juga Bagaimana untuk bisa Menghadapi orang seperti ini Gitu Yaitu adalah Again Bisa saja caranya Misalnya Kalau misalnya Eh tolongin ini Eh ayo bro Kalau gitu Kita kerjain bareng-bareng Gitu Misalnya seperti itu Gitu Atau Eh gue enggak ngerti Yang bagian ininya nih Gitu Lu tahu enggak Gini Nah biasanya Kalau orang-orang seperti itu Kadang ada yang Wah gue enggak tahu Oh Iya Iya Atau Biasanya Again Kalau misalnya kita tidak Konfrontir sendiri Kita konfrontir bersama orang Again ini konfrontir adalah Dengan cara yang Komunikasi yang baik ya Bukan berarti konfrontir Uh Seperti Ajak ribut dan lain-lain Bukan seperti itu ya Betul Nah Karena tadi Tipe pemimpinnya selalu Mentoleransi segala hal Biasanya kalau tipikal pemimpin Seperti ini Kita itu sebagai Apa namanya Tim yang punya Inisiatif tertentu Biasanya dia akan ikutin Gitu Nah Jadi disini adalah Kesempatan kita Untuk bisa mengemukakan Pendapat Yaitu adalah Bagaimana kalau kita Misalnya melakukan Seperti ini Dan itu Gitu Apa namanya Nanti aku bisa bantuin yang ini Tunjukkan bahwa Kita ada bagiannya Dimana kita mau melakukan Sesuatu Gitu Tapi Kita juga butuh Kita enggak bisa melakukan Ini sendirian Kita butuh Peran serta dari yang lain Gitu Seperti itu Jadi kita menceritakan juga bahwa Ada bagian Kita punya inisiatif Saya siap untuk melakukan Inisiatif itu Dan Saya siap untuk bisa Dibantu oleh orang lain Atau saya membantu orang lain Gitu Seperti itu Karena kan kita juga Pasti juga enggak mau Yang Apa namanya Menjadi orang yang No action talk only juga Gitu kan Seperti itu Jadi Lebih ke arah Gimana kita Tadi kalau misalnya ini adalah Kita komunikasi langsung Gitu kan ya Dengan pastinya yang agak Bagaimana kita bisa mendapatkan Sesuatu yang Apa namanya Yang kita mau Yaitu adalah menawarkan Sesuatu yang Apa Yang What's in it for them Seperti itu Jadi Jadi Itu sih Secara gambaran singkat ya Untuk bisa Apa namanya Ngadepin situasi Kayak gini Iya Ini by the way Dia juga sempat bahas Tentang Dia lumayan gondok Sama pemimpinnya Karena pemimpinnya Menurut dia Tidak terlalu tegas I think Pemimpin itu beda-beda Personality ya Tapi yang pasti Tuhan tempatin mereka Tuhan sudah menempatkan mereka Mempercayakan mereka Menjadi pemimpin We need to respect And honor And submit to them Terlepas mereka tegas Nggak tegas Paling mungkin Sebagai tim Kita Bisa ya Mengemuk Apa Cerita gitu Cerita ke Pemimpin kita Cuman pada akhirnya Apapun keputusan yang dibuat We need to submit Ya setuju gak Sama ini sih mungkin Tambahan lagi adalah Again Basisnya itu adalah Kan relationship ya Hubungan kita sama mereka Kita mesti tahu juga Backgroundnya dia Kenapa dia melakukan itu Gitu Jadi Karena Karena dasar itulah Yang kita Apa namanya Selalu toleransi Terhadap segala hal Dan lain-lain gitu Nah Masalahnya Apa namanya Preference kita kan beda Sama leader kita Nah kita mesti tahu Kenapa dia Tolerir itu Apa yang dia Pengen bangun Kita coba Mengerti apa Yang ingin Dicapai oleh Pemimpin kita ini Seperti itu Penting Sering ngobrol Sama pemimpin Menurut aku Itu Kunci juga Dari Unity Within the ministry Ngobrol sama pemimpin Masing-masing ya Master Joe Mau nambahin gak Buat poin ini Ya I guess Sama ya Nyambungkan aja Seperti apa yang tadi Chris sampaikan I think it's good Apa yang Billy juga Tadi sampaikan Ya perlu bangun Hubungan Dengan pemimpinnya Ya ceritakan Pada saat Cari waktu yang tepat Kamu Saudara juga lagi Gak emosi Pemimpinnya juga Lagi tenang-tenang aja Ajak ngobrol Ajak ngobrol Baik-baik Kemukakan Apa yang Apa yang Saudara rasakan Kira-kira Mungkin apa yang Bisa jadi usulan juga Dan seterusnya Dan tadi ya betul Apapun yang akhirnya Diputuskan oleh Pemimpinnya Ya coba untuk Taati Walaupun kadang-kadang Kita gak mengerti Gitu ya Karena disitulah Justru diuji Kedewasaan kita Nah pada prinsipnya Adalah gini sih Apalagi ngomong soal Unity in ministry Jadi pada prinsip Yang kita perlu Perlu pahami juga Bahwa seperti Yakobus Yakobus 3 ayat 16 Disitu berkata Bahwa dimana Ada iri hati Dan mementingkan Diri sendiri Disitu Terjadi Kekacauan Sumber dari Akar Daripada segala Kekacauan So makanya Di dalam tim Yang kita perlu Lakukan Justru sebaliknya Menjaga hati kita Supaya tidak terjebak Di dalam hal-hal Yang tidak baik Pada saat yang bersamaan Juga Menjaga diri kita sendiri Supaya tetap Mengutamakan Kepentingan bersama Di atas Kepentingan pribadi Artinya Di dalam konteks Seperti ini adalah Ya Sebisa mungkin Mengalah untuk menang Gitu ya Mengalah untuk menang Artinya adalah Menjaga Memastikan Sama-sama Menjaga kerukunan Yang ada di dalam Tim pelayanan Dimana saudara berada Karena dimana Dimana ada kerukunan Yang terjaga Disitulah berkat Tuhan Dicurahkan Gitu loh Kalau saudara mau Kehidupan saudara Senantiasa diberkati Kalau saudara mau Tim pelayanan saudara Juga senantiasa Diberkati Maka Kita semua Harus Sama-sama Menjaga kerukunan Yang ada di dalam Tim pelayanan kita Gitu loh Masalah nanti Apakah pemimpinnya Perlu diganti Atau enggak Atau orang yang Yang bikin Kacau ini Atau yang mementingkan Diri sendiri ini Kok ada disini terus sih Lihat Ingat bahwa Kita ini Enggak sendirian Disini Lagi pula Ini gereja Sebenarnya juga Gereja Tuhan Makanya Waktu Tuhan Yesus Tanya sama Petrus Dia bilang gitu Petrus Maukah engkau Mengembalakan Domba-dombaku Dia bukan bilang Domba-dombamu Gitu loh Sampai dia tanya Tiga kali loh Apakah engkau Mengasih aku Kembalakanlah Domba-dombaku Kata Tuhan Yesus Gitu loh Jadi ingat bahwa Gereja di tempat Dimana kita melayani Itu juga sebenarnya Gerejanya Tuhan Jadi Kalau Tuhan Berpikir nanti Sudah waktunya Pergantian pemimpin Ya mungkin nanti Pemimpinnya akan diganti Mungkin Saudara mungkin Jangan-jangan jadi pemimpin Kalau Saudara sabar Saudara menunjukkan Obedien Kalau saudara menunjukkan Komitmen Saudara Kalau saudara menunjukkan Bahkan di tengah-tengah Situasi yang tidak ideal Sekalipun Saudara terus Memberikan yang terbaik Gitu loh Istilahnya Jadi bisa jadi You never know Tapi intinya adalah Kita serahkan Apa yang kita tidak bisa Kendalikan kepada Tuhan Tapi kita lakukan Apa yang kita bisa Kendalikan Yang menjadi bagian kita Yaitu Yaitu tadi Mempentingkan Kepentingan bersama Di atas kepentingan diri sendiri Kita dahulukan Kita mengalah Untuk menang Biar berkat Tuhan Tercurah Atas Tim atau tempat Dimana kita Berada Gitu ya Oke Thank you so much Pastor Joe Chris Oliver Terima kasih banyak Untuk waktunya Untuk sharingnya Malam hari ini Aduh so much gold Tadi yang Pastor Joe Yang Pastor Joe Katakan Dimana ada Kerukunan Disitulah Tuhan Memerintahkan berkat Itu That is my closing statement Yang saya sudah prepare Jadi gak perlu Saya sebut lagi Suruh Pastor Joe Sudah sebut A few things Yang saya catat Malam hari ini Yang luar biasa sekali Saya akan jadikan ini Rema dari waktu ke waktu Adalah bahwa Untuk kita bisa Menciptakan Tim yang United Seperti Manchester United Ya Pastor Joe Asik To promote unity Within the ministry Sebagai pemimpin Kita perlu Balance Kita perlu Bisa Mengatur Rhythm Antara Grace and truth Bahwa dua-duanya Penting Dua-duanya Perlu hadir Kita juga Perlu Bisa Melibatkan Tuhan Karena Pastinya Kita punya Kecenderungan Kadang Karena Kepribadian Kita Kita cenderung Melakukan sesuatu Yang biasanya Kita lakukan Tetapi We need to be balanced Secara mindset Secara ambil keputusan Jangan terlalu cepat Asumsi Jangan terlalu cepat Mengambil Keputusan Tetapi Benar-benar Dicari tahu Sampai ke akar-akarnya Cari tahu Ajak ngobrol Ajak hangout Ajak zoom Ajak whatsapp Dan lain sebagainya Bahwa memang Sebagai pemimpin Mau gak mau Kita harus jemput bola Harus repot Gak bisa gak repot Kita sebagai pemimpin Jadi bayangkan Menjadi Seorang Chris Oliver Apalagi menjadi Seorang Pastor Jonah Steli Repotnya Harus It's part of the It's part of the Job description Bahwa kita perlu Jemput bola Kita perlu kepo Harus humble juga Tadi saya catat Bagus banget Dari Chris Bahwa Sometimes as a leader We need to say sorry Eh sorry ya Kayaknya mungkin Gue terlalu Apa kayak Kesannya Ngecek-ngecekin Jadwal jadinya Kayak Meng-absent diri Lu gitu Padahal sebenarnya You know what I care for you Jadi Harus say sorry Siap say sorry Kalau emang kita salah Kadang juga Kalau gak salah Juga say sorry That's what I learned As a leader ya Gak tau Kayaknya agree juga Pastor Jonah Steli Sometimes kalau kita gak salah Tetap say sorry juga Jadi ya Kita karena Kenapa kita berani Melakukan semua itu Karena kita mengutamakan The relationship Kita mengutamakan hubungan Karena itu adalah Hal yang Tuhan titipin juga Di dalam kehidupan kita Sebagai pemimpin It has to be sincere Ya Kita semua Dari tadi Dengar ceritanya Pastor Joe Dengar ceritanya Chris Tapi Jangan kan Janganlah semua ini Menjadi hanya sekedar teori Tapi Hidupi Hidupi Jadikan sesuatu yang mengalir Dari hati kita Karena memang Karena Tuhan terlebih dahulu Mengasihi kita Maka kita juga Bisa mengasihi Orang-orang di sekeliling kita Apalagi orang-orang Yang kita pimpin So make sure Kita semua bisa Use the ministry To build people And not use people To build The ministry Kayaknya Pastor Joe Mau nambahin dikit nih Iya sedikit Silahkan Just in case Waktu Billy tadi ngomong soal Minta maaf Walaupun gak merasa Bersalah Bersalah Biar aku Beri tu Sebab Kenapa Kamu bisa Minta maaf Bersalah Bersalah Paling tidak Saudara bisa Minta maaf Kalau orang tersebut Merasa Marah Gitu loh Gitu loh Jadi Bersalah Jadi bukan berarti Saudara salah Tapi saudara Minta maaf Sorry kalau kamu Merasa seperti ini Gitu loh Jadi Minta maafnya Juga bukan Basa-basi Betul Bersama juga Minta maaf Basa-basi Sebenernya Tidak disarankan Untuk melakukan Basa-basi Semua harus Gitu loh Minta maaf Kalau ternyata Kamu merasa Seperti ini Gitu loh Lalu bisa digatakan Tapi sebenarnya Saya tidak bermaksud Demikian Gitu loh Jadi Itu memberi Sebab Oh oke Itu sebenarnya Sincere Dan juga itu Dewasa lagi Kedengerannya Karena kita Karena itu Menunjukkan bahwa Kita juga Memvalidasi Perasaannya dia Bahwa Memang Sebenarnya Tidak begini Tapi ternyata Kamu merasa begitu Oke Saya minta maaf Kalau saya Kalau ternyata Membuat kamu Merasa seperti itu Kurang lebih Orang yang dewasa Mengerti Makna meminta maaf Pentingnya Meminta maaf Jadi ini juga Menjawab pertanyaan Ruth Tejos ya Dia sempat nanya nih Tentang Gimana kalau misalnya Saya Apa Mengkonfrontasi Seorang Bawahan Nawarin cuti Malah Ngambek orangnya Kenapa gue dicutiin Sama elu Tidak dibalas Nah By the way Untuk Ruth Tejos Dan juga teman-teman semua Para peserta Creative Talks hari ini Dua minggu lagi Kita akan Mengadakan Creative Talks lagi Dengan Topik yang Sangat menarik Yaitu Resolving Conflicts Jadi kalau hari ini Kita belajar tentang Unity Dua minggu lagi Tanggal 16 Februari Kita bakal Bahas tentang Resolving Conflicts Karena ini Yang Ruth Tejos Kasih pertanyaannya Di Q&A juga Ini adalah salah satu Konflik Pastinya kita semua Menghadapi konflik So this will help you Make sure Kalian semua hadir Dan Creative Talks Dua minggu lagi Tanggal 16 Februari itu Jamnya diubah Hari ini Creative Talks Terakhir dimulai jam 8 Karena It's too late Sekarang juga jam 9.30 Kayaknya Teman-teman juga Ada banyak yang ngantuk Tapi Anak PA sih Kayaknya gak ngantuk Ya heboh banget Dari tadi di Di group chat Di fitur chatnya Zoom But anyway Akan dimulai 7.30 So make sure Kalian pantau Instagramnya JPCC JPCC Worship Atau JPCC Relevant Atau Relevant Leadership Academy Kita semua Akan posting Di social media Masing-masing Mengenai Creative Talks Kedepannya Registernya Seperti apa Thank you so much That's it Malam hari ini Terima kasih Pastor Joe Terima kasih Chris Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang telah hadir Malam hari ini Yang memberikan pertanyaan Teman-teman Performing Arts Yang heboh banget Leaders-leaders JPCC yang hadir Leaders-leaders dari Gerja lain Pastor Joe Bisa tolong Pimpin kita semua Di dalam doa Thank you Oke Mari kita berdoa Ayo Tuhan terima kasih Buat percakapan kami Pada malam hari ini Kami tahu bahwa Tentunya Waktu kami terbatas Dan juga Pengertian Kemampuan kami Terbatas bagi manusia Tapi Tuhan lah Yang memberkati Semua percakapan Yang ada Pada malam hari ini Dan memakai Semuanya itu Bagi kemuliaan Nama Tuhan Untuk membangun Jemaatmu Untuk menguatkan Mereka yang Membutuhkan kekuatan Memberikan pengharapan Kepada mereka Yang kehilangan harapan Membantu mereka Untuk menemukan Solusi yang terbaik Untuk pergumulan mereka Dimanapun mereka berada Apapun kondisi Yang mereka sedang alami Tuhan lah Yang paling tahu Yang paling bisa menemukan Mereka di tempat Dimana mereka berada Tuhan Itu sebabnya Kami berdoa Supaya kiranya Kasihkan dunia Tuhan Tercurah Malam hari ini Berkatmu Perkenananmu Tercurah Bagi kami semua Supaya kami Boleh ditemukan Sebagai orang-orang Yang benar Di hadapan Tuhan Orang-orang Yang hidupnya Memuliakan Tuhan Orang-orang Yang hidup Dari posisi Tahu persis Bahwa dirinya Dikasihi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Terima kasih Bapak Kami serahkan Semua Sesi yang sudah Kami lewati ini Kedalam tangan Tuhan Tuhan pakai juga Podcast yang mungkin Akan didengarkan Oleh banyak orang Kedepannya nanti Supaya ini Terus bisa menjadi Berkat bagi mereka semua Terima kasih Bapak Kami terima berkatmu Kami terima Kasih karuniamu Perkenananmu Di dalam kehidupan kami Dan kami percaya Bahwa yang terbaik Ada di depan kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Iskristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih